Sahbani, terpidana kasus korupsi bantuan pangan non-tunai di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, coba kelabui jaksa saat akan ditangkap. Mantan Kepala Bidang di Dinas Sosial Singkawang tersebut sempat bersembunyi dan mengurung diri di kamar sebelum akhirnya dijemput paksa oleh petugas. Sahbani, terpidana kasus korupsi bantuan pangan non-tunai atau BNPT, mencoba mengelabui jaksa saat akan diamankan pada selasa pagi di kediamannya di Keluruhan Kuala, kota Singkawang. Sahbani yang merupakan mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial didapati bersembunyi di kamar saat gerbak petugas. Awalnya, salah seorang anak sahbani sempat mengaku jika ayahnya tidak berada di rumah saat petugas kejaksaan dari Kejati Kalbar dan Kejari Singkawang mendatangi kediamannya. Petugas yang tidak langsung percaya, kemudian memeriksa rumah sahbani dan menemukan satu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah diamati, petugas menemukan sahbani berada di kamar. sahbani yang sudah ketahuan terpaksa membuka kunci kamar dan langsung diamankan petugas. Untuk diketahui, sahbani masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus korupsi BNPT tahun 2020 hingga tahun 2021 lalu. Kasusnya sudah bergulir di persidangan pengadilan Tipikor di Pontianak secara in absensia dan sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tim tabur, tangkap buron dari Kejasaan Tinggi yang telah bekerja sejak kemarin sore di Kejasaan Negeri Singkawang atau di wilayah Kejasaan Negeri Singkawang bersama dengan Tim Intelijen Kejasaan Negeri Singkawang berhasil mengamankan satu orang berkidana perkara tidak pidana korupsi dalam program penyaluran bantuan pangan non-tunai untuk keluarga penerima manfaat Kota Singkawang tahun 2020-2021 yang berasal dari anggaran Direkturat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di Indonesia dengan inisial terpidana S atau dengan sebutan nama yang bersambungan adalah sahbani di kediaman yang disakutan. Selain sahbani, pengadilan juga sudah menetapkan tersangka lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini yakni koordinator daerah BNPT di Singkawang berinisial EP Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizki Kurnia, INews melaporkan